driver karya Om Bauer bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua di video kali ini saya ingin meragih sebuah saya lagi meragih sebuah driver mikrobustrap teman-teman ya jadi saya kemarin itu beli PCB nya terus belanja komponennya ya kalian pasti tau lah ya betapa susahnya hunting komponen teman-teman ya ya seperti saya ini saya ngerakit terus hunting komponennya sendiri terus ya ada yang ada ada yang tidak ada yaitu susahnya nah ini dia penampakannya teman-teman driver mikrobustrap ini saya lihat gak ini ini menggunakan banyak transistor namanya ada 123456789 Cirolu ya 9 9 transistor ya disini menggunakan 9 transistor dan yang saya suka dari driver mikrobustrap ini katanya sih katanya menurut pendapat teman-teman itu mempunyai karakter low sub teman-teman ya jadi belum dia apa-apain dia sudah low sub jadi mantep sekali menurut saya dan ada sedikit mudipan dari saya disini ya ada yang saya ganti sedikit lah ya walaupun nanti saya kurang tau ya berhasil apa enggaknya saya meragih ini nah kita uji coba sekalian aja kalau durasinya gak kepanjangan ya kalau durasinya kepanjangan nanti saya habis aja video testnya oke ini dia ini habis berapa teman-teman bisa kalian hitung sendiri dia salah barang saya ini larang-larang komponen saya ini genesis yang murah si to emang ngewi ya aku si to emang ngewi teman-teman dan ini tak coba nih driver SOC 504 dari pendiginya kalau dicoba untuk finalnya ya oke lanjut di meja aja biar jelas ini dia ini dah siapin teman-teman ya nih ban-bannya ini kemarin kan udah tak pasang transistor transistornya sekarang mau tak copot nah sekarang masang R-nya dulu teman-teman ya ini kan R ada banyak nih ada 2K2 ada 100 ada 220 nah ini saya kemarin cari di 2 toko gak ada teman-teman yang 2W katanya ya cuma ini ini sesusai boleh komponen ini gini nih saya hanya nemu yang ini aja gak bisa fokus nah ini 220 Ohm cuma ini setengah watt 6 tapi cari yang 2 watt gak ada kosong ini 220 ini ada kapasitor 47 nano 10K nah ini transistornya ada banyak ya 3055 2955 TP41 41 42 2955 340 nah ini nanti akan saya ganti dengan TP41 teman-teman karena saya gak ada stock terus ini ada transistor kecil 1815 sama 945 ya nah nih jadi ini nanti saya akan rakit dan saya tes kalau ruasinya kepanjangan nanti dan saya kurang tahu kalau berhasil gaknya ini nanti kalau gak berhasil gimana gak apa-apa ya kalau gak berhasil ya semoga aja berhasil ya amin terus rakit aja lah ini pasang resistornya dulu teman-teman selamat menikmati 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 ketemu iya selamat menikmati ke больше menikmati selamat menikmati 부분 selamat menikmati selamat menikmati jadi saya jatuh lainnya kebalik ya nantikan video menarik lainnya dari saya ya Oke jangan lupa di like jangan lupa di apalagi ya di share ya oke oke driver sejuta umat ini belum sebenarnya nih panas kayak oke kok enak sih panas kayaknya Oke lah enggak apa-apa oke untuk gimana temen-temen ya kalau untuk ini sih bener-bener suka karakternya low sub asli dari drivernya dan ini cocok untuk sub temen-temen ya cocok sekali Oke sekian dari saya semoga bermanfaat tutorial tadi dan Jackson tadi nah ya Oh iya saya lupa beritahu sebentar-bentar ini spekernya kan ini di sini nih spekernya di sini speaker outnya tuh di sini bukan di sini temen-temen ya ini dia mengalur mengarah jalur ke ini keterangsa kecil ini di bosra penempatnya nah ini datu diarahkan ke emitter ya bukan kemana-mana dia ke emitter Oke ya agak beda sendiri ya dari driver lain dia emitternya ada di sini bukan di sana kebanyakan kan driver ap dia di sana kalau ini di sini ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Terima kasih.